Halo kawan, ketemu lagi dengan Wong Dueso Channel Di video kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara setting frekuensi dari radio Osaka A1 Sebelumnya saya sudah pernah membagikan video cara setting frekuensi dari radio ini Tapi yang ini berbeda Untuk video saya yang lama, saya menggunakan software M10 Karena radio yang keluaran lama dan keluaran yang sekarang berbeda Secara fisik, bentuk radionya memang sama Tetapi untuk setting frekuensi, software yang dipakai berbeda Perbedaan juga terletak pada dus kemasan radio ini Untuk versi lama, seperti ini dusnya Tampilan atasnya seperti ini Dan sampingnya juga ada stiker seperti ini Untuk yang dusnya seperti ini Settingnya menggunakan software M10 Sedangkan untuk yang sekarang, dusnya seperti ini Cukup berbeda Di sampingnya juga tidak ada stiker Seperti dus yang lama Sebelum kita setting frekuensi Kita akan unboxing dulu Paket pembelian satu unit radio ini Dapat apa saja di dalam dusnya Dan juga kita akan review spesifikasi dari radio ini Disini kita mendapatkan user manualnya Lalu ini adalah unit radionya Bentuk fisiknya sangat mirip Tidak ada perbedaan sama sekali dengan radio yang disetting menggunakan software M10 Oke Ini charger Baterai Di pembeliannya kita tidak mendapatkan handsfree Atau handset Kita cuma mendapatkan charger Dan juga kita tidak mendapatkan dock chargernya Kita hanya mendapatkan unit HT ini Lengkap dengan belt clipnya Dan juga charger Dari radio ini Hanya ini yang kita dapatkan Tidak mendapatkan handsfree Dan juga tidak mendapatkan dock charger Ini kita mendapatkan kabel USB Type-C Untuk pengecasan Ini adalah kepala chargernya Disini tertulis Model CG-Ki0510 Input 100-240V 50-60Hz 0,2A Outputnya 5V 1A Made in China Untuk outputnya 5V 1A Berarti kita bisa menggunakan charger HP biasa Yang outputnya juga 5V Sedangkan untuk baterainya Disini Kita mendapatkan baterai Berukuran 6800mAh DC 4,2V Itu terlihat Oke untuk spesifikasi Dari radio ini Model A1 Frekuensi 400-520MHz Power kurang dari sama dengan 5W Voltase 3,7V Oke Seperti itu Kita pasang baterainya seperti ini Ini adalah antena Di sebelah sini Di samping antena ini Terdapat tombol channel up dan channel down Ini untuk menambah channel Yang sini untuk Mengurangi channel Ini adalah tombol on off Yang sebelah sini Ini lampu indikator Untuk transmit dan juga untuk receive Di sebelah sini Ini adalah tombol PTT Ini adalah tombol volume up Dan juga volume down Dan apabila kita tahan Tombol yang bawah ini Kita tekan Sambil tahan Kita akan mengunci Mengunci channel Seumpama kita berada di channel 5 Lalu kita tekan ini Agak lama Kita tidak akan bisa berpindah channel Kita akan stand by di channel 5 Dan sebelah sini Ini adalah port untuk inset Atau kabel program Di sini Kita bisa menggunakan Handsetnya bofeng Atau kabel programnya bofeng juga Dan yang bagian bawah ini adalah Port untuk pengecasan Tuh USB type C Untuk pengecasan secara langsung Oke kita coba nyalakan Oke seperti itu Untuk berpindah channel Kita coba tekan Yang sebelah sini Volume down Kita tekan tahan Kita coba pindah channel Kita tidak bisa berpindah Karena kita sudah mengunci Tombol ini Kita mengunci channel Yang kita pakai Oke kita buka lagi Seperti itu Untuk volume up Volume down Kita tidak perlu tahan Kita cukup tekan Seperti biasa Ya seperti itu Oke langsung saja Kita ke tutorial Cara setting radio ini Di sini kita membutuhkan Satu unit PC atau laptop Dan juga Satu buah kabel program Seperti ini Ini adalah kabel program Boveng yang ujung Kabel programnya Seperti ini Nanti kita akan Tancapkan di Bagian sini Oke kita Tampilkan layar Laptopnya dulu Oke Selanjutnya Kita Colokkan Kabel program Boveng ini Ke laptop Seperti ini Lalu Lalu kita Nyalakan radio Selanjutnya Kita sambungkan Kabel programnya Ke bagian samping Dari radio ini Seperti ini Oke Jika Sudah Tersambung seperti ini Kita langsung setting Di sini kita Menggunakan Software Osaka A1 Plus Ini softwarenya Untuk versi yang lama Kita menggunakan Software M10 Yang ini Tapi Untuk versi yang sekarang Kita menggunakan Software Osaka A1 Plus Kita tidak bisa Menggunakan Software M10 Oke Kita coba dulu Kita menggunakan Software M10 Ya Di sini Sudah masuk Softwarenya Kita masuk ke setting Communication Port Di sini Sudah Terpilih COM2 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 Kita dapatkan Dari Device Manager Ini COM2 USB Serial CH340 Itu adalah Driver dari Kabel program kita COM2 Setelah terpilih COM2 Seperti ini Kita tekan OK Lalu kita Read Kita baca dulu Frekuensi yang ada Pada radio ini OK Cannot connect The radio Baca saja Sudah tidak bisa Apalagi mau setting Seperti itu Karena kita menggunakan Software M10 Software ini Kita pakai Untuk radio Osaka A1 Yang Keluaran lama Atau versi yang pertama Yang dusnya Seperti ini Untuk versi ini Kita menggunakan Software Osaka A1 Plus Ini Softwarenya Oke Kita coba Softwarenya Tampilan dari Softwarenya cukup Berbeda Dengan M10 Tadi Untuk Osaka A1 Plus Seperti ini Kita masuk ke Setting lagi Communication Port Kita pilih COM2 Karena Di device Manager Tadi Kita menggunakan COM2 Klik OK Setelah itu Kita klik Read Atau Kita masuk program Read from radio Untuk membaca Frekuensi bawaan Dari radio Osaka ini Oke Ya Read sukses Berhasil Kita menggunakan Software Osaka A1 Plus Kita berhasil Membaca frekuensi Dari radio ini Berbeda dengan M10 Yang tidak bisa Membaca Dari versi Yang kedua ini Oke Disini SQL level Adalah Pembukaan SQL Time Timer Ini adalah TOT Ini adalah Batas Untuk transmit Dari radio ini Kita isi 90 Defaultnya Adalah 90 Jika kita ingin Lebih panjang Bisa Ini adalah Batas transmit Dari Kita tekan PTT Radio ini Jika Kita sudah Sampai di 90 detik Kita tekan Ini Radio akan Otomatis Memutus Pancaran kita Ini adalah Fox level Kita isi Off Defaultnya Off Fox adalah Fitur transmit Tanpa Pencet Tombol PTT Jadi kita Tinggal Bicara saja Langsung Di depan Radio Otomatis Radio akan Mendeteksi Suara Dan radio Akan Transmit Suara Yang kita Bicarakan Di radio ini Tanpa Pencet Tombol PTT Tapi ini Kerugiannya Kalau kita Di tempat Bising Radio akan Terus Menerus Memancarkan Sinyal Jadi kita Isi saja Off Sesuai default Fabrikan Dari Osaka A1 ini Dan ini Fox Delay Time Delay Bicara Dari Sistem Fox Ini Oke Yang lain Ini ZK1 ZK2 ZK1 Adalah Yang ini ZK2 Adalah Yang ini Dari sini Bisa kita Rubah Untuk Fungsi Dari Tombol Sampingnya Kita Bisa Pilih Monitor Fox Channel Lock Oke Kita Isi Sesuai Bawaan Fabriknya Saja Itu adalah Fitur Yang Bisa Kita Rubah Di Radio Osaka A1 Ini Untuk Channel Kita Bisa Simpan Sampai 16 Channel Yang 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 disediakan Dari Dari Fabriknya Adalah 16 Channel Disini Ada RX Frekuensi CTC Or DCS Deck TX Frekuensi CTC Or DGS End Deck Adalah Deck Code PNC Adalah Encode Maksudnya Disini RX Frekuensi Adalah Frekuensi Terima Dari Radio Ini Di Channel 1 430 725 CTC DGS Deck Adalah Kunci Untuk Masuk Ke Frekuensi Ini X Adalah Frekuensi Pancar Atau Transmit Dan CD DGS ENC Ini Adalah Kunci Untuk Disamakan Dengan Yang Dari Deck Encode Sama Deck Harus Sama Biar Bisa Masuk Sumpama Kita Menggunakan Frekuensi Yang Sama Tetapi Tune Yang Ini Dan Ini Berbeda Kita Tidak Akan Bisa Komunikasi Oke Disini Adalah TX Power High Seperti Biasa Ini Tidak Perlu Kita Rubah Semua Yang Perlu Kita Rubah Adalah Yang Paling Inti Di Rx Frekuensi Tune Ini Decode Sama Encode Dan Juga Tx Frekuensi Setelah Semuanya Kita Edit Sesuai Yang Kita Inginkan Barulah Kita Write Atau Kita Klik Program Write To Radio Klik OK Read Success Seperti Seperti Itu Itu Cara Setting Frekuensi Dari Radio Osaka A1 Oke Pasti Banyak Yang Bertanya Tanya Untuk Software Osaka A1 Plus Ini Dari Mana Oke Software Ini Bisa Kita Download Disini Kita Masuk Ke Google Chrome Lalu Kita Ketik Saja Disini Mitra Ht.com Klik Enter Kita Sudah Masuk Ke Web Mitra Ht.com Disini Kita Langsung Masuk Ke Bagian Software Setelah Kita Masuk Ke Bagian Software Kita Tinggal Pilih Software Mana Yang Akan Kita Download Disini Kita Download A1 Plus Osaka Yang Ini Kita Klik Download Itu Adalah Cara Kita Untuk Mendapatkan Software Osaka A1 Plus Ini Oke Itu Tadi Cara Setting Dari Radio Osaka A1 Cukup Mudah Cukup Sekian Video Dari Saya Wong Dueso Channel Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Like And Subscribe Jangan Lupa Untuk Membagikan Video Ini Pada Rekan Rekan Yang Membutuhkan Tutorial Ini Oke Cukup Sekian Salam Wong Dueso Channel